Baik saudara kita mulai dengan informasi yang pertama. 76 dari 81 anggota DPR Aceh masa periode 2024-2029 secara resmi dilantik. 5 orang tidak dilantik karena mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Serta ada anggota Dewan termuda berusia 22 tahun yang menggantikan sang ayah di kursi Dewan. Pelantikan anggota DPR Aceh berlangsung dalam rapat paripurna istimewa yang dipimpin oleh Ketua DPR Aceh Zulfadli. Pelantikan dihadiri PJ Gubernur Aceh, Safrizal ZA, Wali Nanggroh Aceh, Malik Mahmud Al-Haytar, serta tamu undangan. Sebelum pengucapan sumpah berlangsung, terlebih dahulu dibacakan SK Pemberhentian anggota DPR Aceh periode 2019-2024. Setelah pengucapan sumpah dilakukan penanda tanganan berita acara yang dilakukan secara simbolis oleh anggota DPR Aceh termuda yaitu Raja Luqman Ziaul Haq dan anggota DPR Aceh tertua yakni Taufik. Raja Luqman Ziaul Haq sendiri berhasil maju sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh di umur 22 tahun. Menariknya, lulusan gontor ini mengalahkan ayahnya sendiri di pemilihan dan menggantikan posisi ayahnya yang juga anggota DPR Aceh periode 2019-2024 fraksi PAN di kursi Dewan. Zia maju melalui PAN di Dapil 7 yaitu Aceh, Tamiang dan Kota Langsa dengan perolehan suara mencapai 13.229 suara. Sehingga lolos sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Sedangkan ayahnya Asrizal Asnawi tidak lolos kembali. Yang dikatakan mungkin anak-anak muda sekarang harus dibalik politik dengan terlalu. Kan kebanyakan rata-rata sekarang karena itu merupakan politik, bahwa politik itu penting. Mungkin kesehatan sama bidang perkebunan. Karena ditampil saya khususnya di situ, di dapur-rata yang duduk, itu ajakkan rakyatnya berkembang. Walaupun saya tidak ada lagi di DPR Aceh, karena teman-teman janganlah ada sesuatu, kita kita ikut berada lagi, yang telah belum menginjirkan. Masalah perjuangan saya akan melanjutkan dengan rakyat, terutama pelayanan kesehatan yang sebenarnya adalah kerajaan terpencil, pelantikan yang berlangsung di ruang rapat paripurna gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tersebut berjalan dengan lancar. Dari 81 anggota Dewan, 5 orang tidak dilantik karena maju di pemilihan kepala daerah. Syahril, Kompas TV, Panda Aceh.